Hai selamat pagi anak-anak PKB Hari ini kita akan cooking bersama dengan menu ikan dori asam manis Nah anak-anak bisa menyiapkan ya bahan-bahannya bersama mama di rumah Apa saja sih bahan-bahannya? Yang pertama kita siapkan tepung Yang kedua ikan dori yang sudah dipotong-potong Yang kedua kita siapkan tepung Yang ketiga telur Kemudian siapkan juga bahan-bahan seperti bawang bombay yang sudah dipotong Bawang putih yang sudah dicincang Garam, kaldu, dan juga gula putih Selanjutnya siapkan juga saus asam manis Pertama-tama kita akan menggoreng ikan dorinya Siapkan telur yang sudah dipecahkan dan dipotong Setelah itu masukkan ikan dori ke dalam telur Setelah ikan dori sudah tercampur di dalam telur Kemudian balurkan ke dalam tepung Jika sudah selesai dibalur ke dalam tepung Lanjutkan dengan menggoreng Nah ini ikan dori yang sudah digoreng sampai mengoni Setelah ikan dori digoreng semua Sekarang kita akan membuat bumbu asam manis Pertama kita akan menumis bawang putih yang sudah dicincang Kita akan menumis sampai bawang putih, layu, dan harum Setelah itu kita akan menumis bawang bombay Selanjutnya kita akan menumis bawang bombay Setelah bawang-bawang sudah layu saat dipumis Sekarang kita akan menambahkan air secukupnya Bahan selanjutnya yang ditambahkan yaitu Saos asam manis Sekarang kita akan menambahkan garam secukupnya Kaldu bubuk Dan juga gula putih Setelah saus termasak dengan matang Kita akan mencampurkan dengan ikan dori yang sudah digoreng Aduk hingga merata Dan siap untuk dihidangkan Nah anak-anak TKB sudah jadi deh cookingnya Ikan dori asam manis Seperti ini Nanti hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Kita akan makan bersama ya Dengan menu Ikan dori asam manis dan nasi secukupnya Terima kasih Tuhan memberkati